Kepal res pacetan terus menyelidiki ambruknya jembatan Banjar Sari II dengan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan PT Cahaya Agung Perdana Karya selaku pelaksana proyek. Petugas meminta keterangan termasuk dokumen jembatan dari tahap perencanaan hingga pembangunannya. Kapal res pacetan AKBP Zugandi mengatakan pihaknya belum bisa menentukan tersangka karena masih dalam tahap penyelidikan. Penanganan jembatan putus lagi menurut tangkut ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi proses olah TKP ini, ini termasuk dalam proses penyelidikan dengan dibantu dan diasistensi oleh lapor Jabang Surabaya. Dan Riau hadir juga langsung kepala lapor Jabang Surabaya untuk membantu lakukan penyelidikan, mengumpulkan data terkait nanti akan bisa diketahui faktor penyebab daripada runtuhnya atau penyelidikan. Selain memintai keterangan sejumlah saksi, polisi juga menerjunkan tim laboratorium forensik dari Polda Jatim untuk meneliti penyebab amruknya jembatan tersebut. Tim lapor Polda Jatim terjun ke lokasi sejak Rabu lalu untuk menguak amruknya jembatan yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Kepala Laboratorium Forensik Jabang Surabaya, Kompenspol Insinyur Agung Budiarta mengaku belum bisa memastikan kapan hasil uji laboratorium keluar. Pada intinya dari lapor itu hanya mencari titik mana awal dari runtuhnya jembatan ini, kemudian menentukan penyebabnya apa. Dan sekarang saat ini kita mencari barang bukti dari sisa-sisa jembatan ini. Selain meneliti jembatan Banjar Sari II yang amruk, tim lapor juga meneliti jembatan Kedung Bendo sebagai perbandingan. Sebab jembatan Kedung Bendo yang memiliki konstruksi dan kontraktor yang sama. Agung Brawoto, CTV